Jalan pemilu legislatif dan pemilihan presiden April 2019 mendatang, Partai Golongan Karya mempersiapkan kadar terbaiknya jauh-jauh hari. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto menargetkan raihan 20% suara di Jawa Barat. Selasa siang, Ketua Umum Partai Golongan Karya Erlangga Hartanto bersama Ketua Dewan Pembina Abu Rizal Bakri menghadiri pembakalan bagi ratusan calon legislatif Partai Golkar Jawa Barat di kantor DPT Golkar Jalan Maskum Lambang, Kota Bandung. Kedatangan petinggi Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut untuk memberikan motivasi kepada para kader yang ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif April 2019 mendatang. Golkar pun menargetkan 20% raihan suara di Jawa Barat. Di tengah dinamika politik tersebut, kader partai yang dikenal dengan jaringan akar rumput ini dihimbau untuk memulai bekerja demi kemenangan Partai Berlambang Pohon Beringin, termasuk menyasar kalangan milenial yang jumlahnya cukup besar di Jawa Barat. Jawa Barat agar memenangkan Babilu legislatif dan Babilu di provinsi Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang Babilunya sudah dilakukan. Target berapa? Target Jawa Barat 20% provinsinya 24 suara. 24 kursi. 24 kursi. Selain konsolidasi target partai di Jawa Barat, Isu pemilihan presiden pun menjadi pembahasan. Walaupun belum ada ketua tim pemenangan di Jawa Barat, namun partainya memiliki wadah relawan bernama Gojo atau Golkar Jokowi yang terus bekerja untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-Dodo dan Maruf Amin di Jawa Barat. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.